Disclaimer dulu, jadi kali ini gue bakal bawain 2 parfum yang dimarketkan untuk perempuan dari Ahmet Al Magribi Jadi buat lo yang ngerasa video ini bukan buat lo, di skip aja gak apa-apa Halo semuanya, balik lagi sama gue, Ander Cipta Nanda di Fragrance Van Pels Dan belakangan nih, beberapa bulan terakhir, gue tuh lagi ngulik juga nih satu parfum, satu brand dari Timur Tengah Namanya Ahmet Al Magribi Karena yang pertama, kualitas wanginya tuh semuanya tuh bagus-bagus banget Pasti deh masih di atas Elatava, Fragrance World, dan lain-lain Abis itu, availability-nya walaupun di Indonesia di caranya agak susah Tapi nanti gue usahain, buat yang ada link-nya pasti akan gue taruh di kolom deskripsi Dan yang ketiga, parfum ini, atau brand ini Ahmet Al Magribi Performance-nya tuh rata-rata bagus, spray-nya bagus semua, dan wanginya tuh kompleks dan rich gitu Kali ini gue bawain 2 parfum yang dimarketkan untuk perempuan dari Ahmet Al Magribi Yang pertama adalah Mask & Rose Yang kedua adalah Rose Noir Hampir semua parfum dari Ahmet Al Magribi itu box-nya bagus-bagus banget Dan dia bener-bener niat Ya, let's say liat aja nih yang Rose Noir Ini kayak bener-bener di box-nya tuh karton yang tebel gitu Abis itu dibalut lagi sama ada outernya Dan mereka tuh ada teksturnya Begitu pula juga yang Mask & Rose ini bagus banget sih box-nya Ini ada kayak teksturnya tuh kayak agak kasar gitu, kayak sandy gitu ya Dan warnanya bagus, classy gitu Dan ya, walaupun botolnya secara desain juga bukan selera gue banget sih Tapi masih oke lah, masih oke banget Khususnya yang Rose Noir ini gue lebih suka sih Karena kayak dia keramik gitu botolnya Terus ada plat emasnya disini Ditutupnya ada Ahmet Ya, botolnya kurang lebih sama, beda warna aja sama beda tulisan By the way, dua parfum ini size-nya 75ml Jadi mungkin bisa di-consider Karena parfum ini harganya juga tidak semurah itu Untuk yang Mask & Rose Ini bisa dibanderol dengan harga sekitar 400 ribuan sampai 500 ribuan Sedangkan yang Rose Noir ini lebih mahal Tapi nanti bakal gue kasih tau kenapa dia bisa lebih mahal gitu Karena make sense wanginya juga lebih kompleks dan lebih rich gitu Untuk Rose Noir ini, dia bisa dibanderol di harga sekitar 650 ribu sampai 700 ribu Oke, sekarang kita masuk aja langsung ke wanginya Mungkin yang pertama dibahas tuh yang Mask & Rose dulu kali ya Ini gue udah ada dry down-nya di tangan kanan Ya, kurang lebih dari tadi awal di-spray sekitar 5-10 menit lalu Sampai sekarang dry down, wanginya masih belum terlalu berubah Karena secara Mask & Rose ini seperti namanya Mask sama Rose Wanginya itu tidak sekompleks itu Tapi cukup tebel, cukup ada badinya Dan kerasa gitu parfum ini ada gitu Wanginya kayak air mawar yang kecampur mask Mask-nya juga disini bukan yang animalik Mask-nya tuh masih bener-bener light, masih bener-bener clean banget Dan disini ada sedikit kesan asem, kecut-nya tapi nggak over gitu Nah, di official notes-nya sendiri mereka klaim disini ada raspberry Gue sih bisa nyium ada kayak wangi tanginya, asemnya Abis itu ada freshness-nya, ada sedikit fruitiness-nya gitu Kayak kalau lo makan buah strawberry yang lagi asem-asemnya Itu akan ada sensasi seperti itu di Mask & Rose ini Nah, parfum ini tuh Mask & Rose menurut gue nggak cuma dipakai sama cewek aja sih Gue, cowok personally, gue juga lumayan suka pakai ini Karena wanginya tuh cukup fresh Bukan cukup sangat fresh, nggak neko-neko Terus ya cukup aman aja gitu Jadi menurut gue ini sangat versatile, bisa dipakai di mana aja Performance dari parfum-parfumnya Metal Magribi itu menurut gue oke-oke banget Bahkan untuk yang Mask & Rose ini Ya, let's say parfum yang sangat simple Ini di kulit gue bisa bertahan sampai 6 jam Dan itu wanginya bener-bener tebal selama 6 jam Jadi lo nggak perlu takut wanginya hilang-hilang Nah, nanti ketika masuk jam ke-4 sampai ke jam ke-6 Baru deh lo harus agak deket untuk bisa nyium parfum ini Jadi lo bayangin aja air mawar, ada freshness-nya, ada tanginess-nya Dan dibalut sama mask Nah, yang kedua kita langsung masuk aja nih ke Rose Noir Ini adalah parfum yang menurut gue sexy Nah, jadi parfum ini di opening itu kaget Gue kira tuh wanginya bakal kayak sweet banget Tapi di opening nggak Bener-bener di opening itu ada freshness-nya banget Dan kecampur sama sweetness gitu ya Nah, sayang aja tuh openingnya nggak bertahan cukup lama Jadi mungkin openingnya itu cuma 2-3 menit mempertahankan freshness-nya Abis itu udah mulai masuk ke sweet kategori Nah, rose yang ada di sini adalah rose yang cukup citrusy gitu Gue nggak tau emang di sini ada note citrusy atau nggak ya Tapi rose-nya tuh kerasa cukup citrusy gitu Bukan rose yang dark gitu Tapi rose-nya di sini bener-bener citrusy Ada kecut-nya juga Jadi sebenernya parfum ini tuh base-nya vanilla Tapi banyak variasinya gitu loh Kayak lo bisa nyium rose-nya juga Lo bisa nyium ada citrusy-nya juga Dan di sini yang bikin parfum ini kerasa sangat mahal Adalah cashmiren-nya Jadi cashmiren kecampur vanilla Bikin dia tuh wanginya lebih velvety Wanginya lebih mahal Dan menurut gue wanginya lebih dewasa gitu Mungkin kalau dari tadi gue deskripsiin wanginya Lo udah tau parfum ini tuh mirip banget Mirip banget sama olimpianya Pacoraban Yang dimana olimpianya Pacoraban juga tetep ada vanilanya Cashmiren-nya ada saltiness-nya Tapi bedanya di Pacoraban itu dia Seinget gue ada hazelnut ya Nah di sini tuh gak ada gitu Jadi memang ini Pacoraban olimpia dengan twist Tapi arah wanginya sama Di kulit gue parfum ini bisa bertahan sampai 12 jam plus Dan projection-nya di 3 jam awal ini sangat bagus Jadi buat lo misalnya cewek-cewek nih Atau lo mau beliin pacar lo parfum Yang gak loyo, gak tanggung-tanggung Rose Noir ini oke banget sih Dan scent quality-nya bagus Kompleksitasnya bagus Dan scent-nya tebal Tanpa tercium sangat sintetik atau nyakitin hidung Jadi mungkin kalau lo mau pilih Untuk beliin pacar lo Atau lo sendiri yang mau beli Lo bisa beli dua-duanya sih Mask and Rose ini Bisa dipake di pagi sampai siang Sedangkan Rose Noir ini bisa di sore sampai malem Khususnya buat lo yang suka Sama wangi mawar Tapi balik lagi Ini dua-duanya memang ada elemen mawarnya Cuman bukan dominan mawar Jadi bener-bener mawarnya ini di balancing banget di dua-duanya Di mask and rose ini Mawarnya balance sama wangi beri-berian yang agak kecut Dan juga mask-nya Sedangkan di Rose Noir mawarnya ini juga ngeblend bagus banget Sama citrus, sama vanilla, ada saltinosnya dan juga cashmere Oke jadi itu aja review gue Tentang dua parfum yang dimarketkan untuk perempuan Dari Ahmed Almagribi Yaitu mask and rose dan juga rose noir Buat lo yang mau beli Nanti kalau misalnya nemu parfumnya di Indonesia Gue kasih link pembeliannya di bawah Tapi intinya parfumnya ini worth it banget dibeli Dan ini sangat recommended Gue Anderjip Tanah Repamid Buat lo yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye